Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di skripsi bisa Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Pada video kali ini adalah video yang keempat Untuk analisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol Jadi teman-teman ini adalah lanjutan video sebelumnya di bagian ketiga Pada video keempat ini Saya akan jelaskan bagaimana melakukan uji homogenitas Yang sebelumnya uji analisis deskriptif Uji normalitas dan uji air sample t-test Sudah dijelaskan di video-video sebelumnya Sekarang kita akan bahas tentang uji homogenitas Seperti biasa sebelum kita praktekkan Cara melakukan uji homogenitas di SPSS Saya akan jelaskan terlebih dahulu Konsep dasar uji homogenitas Nah uji homogenitas ini Tujuannya adalah untuk mengetahui Apakah ada keberagaman dari suatu data Apakah bersifat homogen atau heterogen Itu tujuan dari uji homogenitas Uji homogenitas ini Dalam uji independen sampel t-test Sebetulnya bukan syarat mutlak Tapi merupakan satu syarat Tapi ini tetap penting dilakukan Karena nanti saat kita uji independen sampel t-test Itu akan muncul dua output Untuk yang homogen dan yang tidak homogen Maka dari itu ini jadi penting dilakukan uji homogenitas Meskipun ini bukan satu syarat yang mutlak Nah dalam penelitian ini Uji homogenitas Kita akan mengetahui Apakah keberagaman atau varian Data post-test kelas eksperimen Dengan model problem-based learning Dan data post-test kelas kontrol Yang konvensional Ini bersifat homogen atau tidak Atau heterogen Jadi kita akan menguji untuk data post-test Data kelas eksperimen yang post-test ini Saya tambahin dulu Dan post-test untuk kelas kontrol Nah ini yang akan kita uji Apakah data ini bersifat homogen atau tidak Nah langsung saja saya akan praktekan Bagaimana cara uji homogenitas Dengan SPSS Kita buka SPSS nya Lalu kita masuk ke variable view Kita buat variable yang ini hasil Kemudian ini kelas Oke Kita akan buat kategori Untuk post-test kelas eksperimen Kita kategorikan Satu Untuk yang post-test kelas eksperimen Untuk yang kelas kontrol Kita kategorikan dua Kita beri nilai dua Oke Nah Kita nolakkan saja Ini kita berikan label Oke Sorry Post-test misalnya Ini bisa diisi Bisa tidak ya Untuk label ini Nah Untuk yang variable kelas Values Kita Berikan pengkategorian Yang satu Kita berikan label Post-test kelas eksperimen Yang dua Kita berikan label Post-test kelas eksperimen Controll Setelah itu oke Setelah itu Kita masuk ke data view Untuk pemasukan Nilai yang dari Excel Kita copy Kan nilai post-test Kelas eksperimen dulu Ini kategorinya Untuk kelas satu Kemudian post-test Untuk yang kelas kontrol Kita Copy di bawah ini Lalu kita kategorikan dua Nah data sudah kita Input semua Di SPSS Selanjutnya kita akan Lakukan Uji homogenitas Nah disini ada dua cara Saya akan tunjukkan Kedua-duanya Yang pertama Kita akan masuk dulu ke Cara yang pertama Itu masukkan Analyze Ada descriptive analysis Statistic Lalu explore Ini calah pertama Masukkan post-test ini Ke dependent list Dan kelas ke Factor list Setelah itu Kita klik Plot Kemudian Pilih power estimation Continue Kemudian klik Oke Ini output sudah keluar Kita lihat Test homogenitas Operasi Nah kita lihat ini Kita lihat test Of homogenitas Of parents Nah dari hasil ini Terlihat bahwa Nilai signifikansi itu 0,314 0,314 Ini lebih dari 0,05 Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa Berdasarkan output ini 0,314 Lebih besar Daripada 0,05 Ini menyimpulkan Bahwa Varian data Post-test Kelas eksperimen Dan kelas kontrol Adalah Homogen Nah jadi data Yang kita punya Bersifat Homogen Nah dengan demikian Salah satu syarat Dari uji Independent sample Di test Sudah dipenuhi Meskipun tidak Muka Namun perlu Nah itu cara Yang pertama Kita coba Keluarkan dulu Kemudian Cara yang kedua Itu kita akan Gunakan Teknik One way Anova Ini Sama saja Caranya Kita klik Analyze Compare Means Lalu Klik One way Anova Untuk post-test Kita masuk Untuk dependent list Untuk Kelas Kita masuk Ke faktor Setelah itu Klik Oke Ada yang Kurang Bentar Kita ulang Lagi Analyze Compare Min One way Anova Tadi sudah masuk Sampai sini Kemudian Klik option Pilih Homogen Of variant Nah jadi pilih Ini Ini ada yang Kelewat Tadi Lalu Continue Klik Oke Nah ini adalah Test Of homogeneity Of variants Hasilnya Sama Yaitu 3,14 0,3 14 Sehingga Memang Ini Data Dapat Disindukan Bahwa Bersifat Homogen Nah itu Video Yang Keempat Yang saya Jelaskan Untuk Analisis Data Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol Nah selanjutnya Kita akan Lanjut Ke Video Yang Kelima Yang terakhir Silahkan Bagi yang Belum Melihat Video Part 1 Sampai Part 3 Silahkan Dipelajari Dulu Kemudian Nanti Lihat Video Berikutnya Untuk Video Terakhir Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh